Presiden terpilih Prabowo Subianto perencana membentuk Presidensial Klub sebagai forum berkumpulnya para mantan Presiden. Jurubicara Prabowo, Daniel Ansar Siman Juntak mengatakan Prabowo ingin para mantan Presiden bisa tetap bertemu rutin dan berdiskusi tentang masalah strategis kebangsaan melalui perkumpulan itu. Daniel melanjutkan, Prabowo juga berharap agar para pemimpin Indonesia kompak, rukun, dan untuk guyup memikirkan serta bekerja demi kepentingan rakyat banyak. Rencana Prabowo membentuk Presidensial Klub mendapatkan respon yang positif dari Presiden Joko Widodo yang menyebut itu ide yang bagus. Mantan wali kota Solo itu bahkan menyarankan agar forum pertemuan antara Presiden dan mantan Presiden itu dapat sering dijalankan. Pak, Pak Prabowo, rencana akan membuat Presiden sebagai seorang komunikasi antara Presiden Pak Prabowo dengan istimewa? Ya bagus, bagus. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Teman-teman kalau misalkan jadi seminggu-seming tidak apa-apa sekali atau bagaimana? Ya, dua hari sekali enggak apa-apa. Senada dengan Jokowi Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono OTSBY juga disebut bakal menerima ide Prabowo. Bantan Curu Bicara Kepresidenan ini menyebutkan forum perkumpulan para bantan Presiden dan Perdana Menteri bukan hal baru dalam dunia internasional. Andi mencontohkan SBL sudah berkabung dalam Klub De Madrid atau CDM yang berangkotakan para bantan kepala negara dan pemerintahan dari banyak negara. Andi menyebutkan forum Presidensial Klub selama ini juga sudah berjalan di Amerika Serikat atau AS. Namun, ia menganggap Prabowo perlu melakukan pendekatan khusus kepada Presiden ke-5 Republik Indonesia, Mekalwati Soekaroputri, agar menyambut rencana membentuk Presidensial Klub. Sebab Andi menilai Mekalwati memiliki hambatan psikologis kepada SB dan Jokowi. Sejauh ini, Mekalwati memang belum memberikan respon secara langsung maupun tidak langsung atas ide Prabowo tersebut. Hanya saja Ketua DPP-PDIP Jarod Sepulidayat memberikan sinyal bahwa partainya tidak serak dengan rencana Prabowo membentuk Presidensial Klub. Jarod mengatakan ide tersebut mendandakan Prabowo tak percaya diri mengembang tukas sebagai Presiden. Ia mengingatkan Prabowo bakal punya hak preokratif sebagai Presiden sehingga wacana membentuk Presidensial Klub pun dipertanyakan. Jarod menambahkan Presidensial Klub yang hendak dibentuk Prabowo sebaiknya dijadikan wadah bertukar pikiran antar kepala negara untuk mewujudkan perdamaian dunia seperti yang dilakukan Presiden Soekarno. Selain itu, Jarod juga menilai wacana membentuk Presidensial Klub hanya gimmick politik agar Prabowo dikenal sebagai negarawan. Maupun wacana dengan Presidensial Klub itu ya, kita belum mendengar elaborasi lebih lanjut. Apa yang dimaksud dengan Presiden Klub itu seperti apa sih itu kan gitu ya. Apakah akan meniru seperti Presiden-Presiden di Amerika ya, Presiden yang menjabat dengan Presiden yang sebelumnya, yang dia terlembaga ya dan juga terfasilitasi oleh pemerintah atau negara begitu ya. Atau yang dimaksud dengan Presiden Klub di Indonesia ini cuma ajang kongko-kongko gitu ya. Kalau itu ya, menurut saya komunikasi itu kan bisa dilakukan secara formal, informal maupun secara personal. Nah tentu Ibu Megawati dengan Pak Prabowo yang gak ada hambatan untuk melakukan komunikasi diantara beliau berdua gitu ya. Karena Ibu Megawati dan Pak Prabowo ya selain sebagai sahabat juga adalah yang pernah berpasangan. Jadi ini gak ada hambatan kalau antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo tentunya. Nah tadi kalau menyambut tentang Presiden Klub itu kan, itu harus dielaborasi lebih lanjut. Klub ya tentu positif dan itu hendaknya bisa lebih produktif. Sehingga terjadi keberlanjutan dari pengalaman dan kegagalan. Pengalaman tidak boleh diabaikan, kegagalan jangan diulang. Jangan pernah kita terperosok pada lubang yang sama. Sehingga diantara pelajaran-pelajaran yang sudah dilalui bisa menjadi mod. Terima kasih telah menonton!